Intro Dan pas malam Sabtu Saya lagi malam semalam Saya lagi nyetir Di acara ahli ulan tahun temen saya Di daerah Senayan Jam setengah dua belas saya pulang Irfan Govinda telpon saya Uli katanya lagi gimana Di jalan saya bilang gitu Coba berhentiin mobil dulu Saya bilang ada apa Berhentiin dulu mobil pinggirin Saya pinggirin Tenangin diri dulu ya Ada apa kak Ada kabar gak Kabar apa Dari kak Herman Udah bisa dihubungin Hubungin apa kak Uli bilang gitu Kak Eman kena tsunami Katanya gitu Hah kak bercanda Kan kita biasa sering bercanda Enggak Coba telpon Udah gak aktif Yaudah kak Tutup telpon ya Uli mau hubungin kak Herman Saya WA gak bisa Saya telpon gak bisa Terus saya telpon lagi Hivan Govinda Kak ini gimana Yaudah sekarang Uli ambil baju-baju kak Herman Baju Uli kita ke Tanjung Lesung Katanya gitu Cuman pas hari itu udah Saya udah gak mampu nyetir lagi Udah diem Terakhir saya kesini Tempat bunda Akhirnya Ivan Govinda Kesini Kita ngumpul semuanya disini Dan ambil keputusan Tepuk saya gak ke Tanjung Lesung Jadi Abang Ipar Dari Management 17 Kak Ivan Govinda Abang Ipar Mereka yang kesana Dan saya masih disini Nah Sampai dari tadi Saya nanyain Mereka gak mau kasih kabar Kalau memang belum Lihat dari mata kepala mereka sendiri Takut Simpang siur Tadi baru dikabarin Raiman udah gari lagi Mau di Rencana nanti Denazah akan mau dibawa kemana dulu Sebelum diberangkatkan Di sini dulu Mau dibawa ke sini dulu Kita disini nanti ada pengajian Jam 7 ya Jam 7 Ada pengajian Nah nanti Selepas itu dibawa ke Ternate Langsung Langsung ini malam Langsung ini malam Iya Mungkin di krimasi desa Karena jenazah dibawa ke sini Kita teman-teman yang hadir nanti sholatin Setelah selesai sholat Langsung ini malam juga langsung Langsung berawat ke Ternate Berarti pihak di Ternate udah dikabarin Sudah Memang keinginan orang tua Itu kan keinginan orang tuanya Yang ingin dia dikabarin sana Papanya sempat telepon memang Papanya telepon malam Sebelum emang firasat mungkin Subuhnya telepon Uli kata ya Uli kata ya Papa minta izin Papanya Bang Hermann Minta izin apa Pak Kalau Kaiman udah gak ada lagi Papa minta izin Sinajahnya di Ternate ya Uli langsung bilang Gak mungkin Pak Papa berdoa Kak Hermann pasti selamat Uli bilang gitu Enggak Sebelum kejadian Papa minta izin duluan Kata gitu Terus Uli bilang Uli terserah Papa Uli ikhlas pasrah aja Terus terakhir Disitu terakhir komunikasi Pemertua saya Sampai sekarang saya gak bisa komunikasi Pegang handphone aja Gak bisa Dua anak Umur 6 6 tahun dari masalah Udah Yang pertama saya ngerti Memang dia pagi nangis Cuman ngomong Kan tadi di rumah Gak disini Jadi cuma dia bilang Mama Papa mana Mama kenapa gak pulang Terus terakhir tadi udah dijelasin Dia tau Yang pertama dia tau Karena mereka memang deket banget Kita semuanya Semua Keluarga 49 Insya Allah ikut semua Dia memang paling deket sama anak-anak Karena memang Kita kan dua-duanya kerja Saya juga kerja Saya juga kerja Jadi kita emang-emang sibuk Jadi ya Kalau bekerja sama masalah anak Kita bisa gitu Kalau misalnya saya sibuk Dia ngajak jalan Kalau memang saya libur Dia libur Kita sama-sama kompak Ya itu sih Petanggung jawab Walaupun saya kerja Tetap semua rumah Dan anak-anak Dia sangat petanggung jawab Itu dia Buat semua yang kenal sama Kak Eman Kalau ada Kalau ada kawan yang merasa salah-salah Saya keluarga besar Dan kawan yang minta maaf Dan doanya buat kawan yang Supaya Yang mudah Bahasanya Cuma gitu Ikhlas Terima kasih Terima kasih telah menonton!